Halo Art, selamat datang kembali bersama saya dan proyek rahasia saya stage 2 dan kami adalah di Earth oke guys, jadi hari ini gua udah sama anak-anak nih mumpung senggang lagi guys sebenernya sih Earth banyak senggangnya sih kita-kitanya sih jadi untuk meng-create lebih untuk virtual alias dunia yang sekarang itu ibaratkan gua pengen memberikan apa nih contoh ya ibaratkan garapan-garapan Earth tuh seperti apa gitu dan tentunya ini kebeneran gua punya unit delika dan ini adalah stage 2 yang gua bisa bilang berisik juga nih lagi gua matiin dulu guys sorry jadi gini delika itu alias delika gua udah kelar hari ini untuk stage 2 nya stage 2 nya apa mungkin kemarin di vlog sebelumnya ada yang komen sedikit ibaratkan menoyel perasaan gua gitu ngomong aneh iya sekarang gini deh kalo bicara soal aneh ke aneh lu punya mobil digarap aja tuh ibaratkan di modif tuh udah aneh gitu ibaratkan profesor 11 tahun menciptakan mobil sampai kepalanya botak-botak lu modif gitu kenapa lu gak ngomong aneh ke mobil-mobil lain tapi ibaratkan sekarang gini gua cuma mau kasih omongan dan tepisan omongan no hard feeling guys kalo gua dibilang aneh gua mau tambah seneng kenapa prinsip gua be different gitu guys ditambah lagi anak-anak earth sekarang create barang tuh yang bukan ibaratkan cuma pajangan doang disini kita disini mempertimbangkan fungsi sampai dengan bentuknya jadi mau kalian ngomong garapan gita-gita aneh gua mau tambah seneng gitu guys tapi nanti kalian stay tune aja gua bakal bahas spek detailnya delika gua stage 2 seperti apa so buat kalian penonton setiap gua ucapin thank you banget dan udah selalu support earth dengan mengkomen atau gak kasih positive vibes ya positive comment sampai dengan apa nih share mungkin video-video kita ke temen-temen kalian gua ucapin thank you banget gak ada kalian earth gak mungkin seperti sekarang ini gitu jadi dan gua tetep minta tolong ke kalian agar support kita terus dan mudah-mudahan suatu saat misalkan one day ini udah bebas dari corona per coronaan gua bisa meet up dengan kalian langsung di event gitu ya guys ya mau eventnya itu di luar kota mau di dalam cerbon sendiri kalian mau main mau main ke bengkel mau main ke workshop mau main ke event di cerbon kita kasih kasihkan barang di tempat guys pokoknya gitu itu pesen dari gua yang selalu gua tanamkan buat dan patut kalian denger gitu ya jadi gua disini mewakilkan tip-up juga untuk kita kalau bisa keep in konteks guys jadi kasih masukan yang terbaik buat kita juga positif komen lagi kalau yang negatif komen gua berusaha tidak dimasukkan ke dalam hati gitu ya guys ya tapi ya mudah-mudahan sih kedepannya banyak yang positif komen dan tentunya kalau kalian mau sharing-sharing tentang permodifikasi kalian boleh komen karena kita juga ada season kadang-kadang kita bikin vlog itu podcast soal question answer jadi kalian kalau mau punya pertanyaan itu kalian boleh chat gua atau enggak instagram boleh youtube komen juga paling efektif guys jadi tolong lebih diaktifkan lagi di youtube kita sama-sama pokoknya asik-asikan lah soal modifikasi oke dan tentunya ini gua lagi otw nih ini lumayan nih lokasinya agak ber apa nih berhutan-hutan banyak pohon rindang karena gua mau menciptakan satu styling apa nih foto yang ibaratnya gua demen banget foto sih guys gua hobi banget foto dan kebenaran anak-anak juga demen foto jadi kita mau hunting bareng dan tentunya ini tempatnya gak terlalu jauh sih sebenernya ada di apa nih tengah-tengah antara kota dan gunungnya Cirebon gitu ya jadi ini gua langsung jalan aja mudah-mudahan cepet sampai dan ya nanti hasilnya gua bakal masukin sedikit sedikit tipis-tipis disini tapi untuk hasil detailnya kalian bisa lihat di instagram gua atau gak di instagram eh foto concept so stay tune terus kita langsung ketemu di lokasi aja disini guys oke guys jadi tadi udah di perjalanan kita lihat seperti apa gua langsung sekalian test drive dan gua mau tadi tuh mengecek ya ibaratkan ada bagian-bagian yang kurang kencang atau enggak belum terpasang dengan maksimal sampai akhirnya kita sudah sampai di lokasi tempat shootnya dan tentunya ini gua bikin vlog buat kalian lihat sebenernya delika gua yang bicara soal stage 2 itu akan seperti apa dan hasilnya seperti ini guys jadi menurut kalian gimana thank you juga buat kemarin yang udah komen-komen ke earth ke kita-kita good comments juga gua ucapin thank you banget dan gua langsung kasih tau ke kalian ini apa aja speknya dan tentunya detil-detil pekerjaannya seperti apa langsung aja guys ini kalo kita lihat dari wilayah eksterior kalian langsung bisa lihat ini gua custom bull head alias ini bener-bener custom made kita yang kita tuh ibaratkan kayak bikin bending dari bahan besi alias galvalum guys kenapa gua pilih galvalum? karena satu galvalum itu tebal dan tentunya kalo kita bending manual itu bisa jadi gua pakai bahannya galvalum ditambah lagi gua tentunya seperti biasa guys mengeluarkan ciri khas catnya nih ini wrinkle guys jadi ini bukan sekedar warna hitam alias ini adalah salah satu cat baru keluaran kita wrinkle paint alias cat bruntuk guys jadi dia kalo kena goresan atau ga kena ranting-ranting yang menghalangi itu udah aman banget jadi ga mungkin warnanya juga keklotok jadi mobil tuh kayak gila gitu kalo kita lihat ya ditambah lagi guys ini kalo kemarin kita bicara soal fungsi kenapa gua bikin bullheadnya seperti ini modelnya karena satu gua meminimalisir bentuk delika ini agar tetap enak dipandang dan tentunya ya ini fungsi semua satu ini untuk menahan ya jika ada terjadi benturan dan tentunya ini mengamankan guys jadi kalo ada kayak contoh ranting kecil atau ga bebatuan kita tuh udah ketahan dulu nih sama bullhead yang bawah jadi ini bener-bener mobil yang gua ciptakan fashion all function banget dan tentunya kalian boleh komen cakep ga bentuk dari luarnya oke kalo menurut kalian ini udah yang ibangkan bang keren banget gua ucapin thank you banget guys gua ga tau harus ngomong apa lagi dan tentunya kenapa gua pasang fog lamp di atas pada umumnya orang-orang yang bermain dengan gaya-gaya style rally atau ga off-road banyaknya taro lampunya tuh di bawah tapi gua kenapa naronya di atas karena satu guys pertimbangan gua jika terjadi dan jika contoh kita mobilnya kena banjir guys tengah bodi ter otomatis si fog lamp ini bisa konslet nih ini bisa die ya alias mati ga keliatan kecembang air gitu ya kerendam air kalo fog lamp yang ini pasti tentunya akan tetap menyala dan tentunya kenapa gua pake warna kuning karena untuk barangkali kita melewati daerah pegunungan yang penuh dengan kabut guys dan tentunya kalo bicara soal aksen ini kayak ada unique pointnya gitu jadi mobil tuh keliatan banget jadinya cerah ya nah menurut kalian gimana nih ide seperti ini masuk ga ke konsep kalian dalam memilih konsep modifikasi dan tentunya gua bicara lagi ga melulu earth auto concept itu selalu menghadirkan konsep yang bernuansa stance atau ga street tracing guys jadi kita all in karena kita disini seneng mendesain dan tentunya meng-create barang-barang custom sampai akhirnya semua aliran kita coba cejahin guys gitu ya ditambah lagi daripada kepanjangan bacot gua menambahkan nih besi ini guys mungkin ada di vlog sebelumnya ya gunanya untuk apa kalian boleh cek di vlog sebelumnya dan tentunya ini untuk memperlengkap lagi gua menggunakan LED bar guys ini fungsinya untuk apa jika kalian pergi ke dalam hutan itu berfungsi banget karena untuk penerangan di wilayah lokasinya jadi itu yang ga gelap-gelap banget dan tentunya kemarin gua coba gila sih terang banget guys parah dan buat kalian yang kemarin komen juga bang bentuknya aneh buat apa itu si tiang ini ya satu fungsinya untuk menahan ya jika kalo terkena benturan atau hentakan gitu jadi tetep ini nih ga langsung masuk ke dalam mobil ditambah lagi ini fungsinya adalah untuk memegang guys menggenggam 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 kali ya menggenggam erat si LED bar nya dan tentunya ini berfungsi banget ga ada bukan ga ada fungsinya sama sekali guys ini fungsi banget ditambah lagi kalo kita liat konstruksinya dari samping full kalian bisa liat ini nih semuanya bisa itu menjadikan footstep itu bisa jadi ini bener-bener fungsi banget guys dan emang tagline kita itu fashion all function kita mendesain emang yang bener-bener benda yang bisa menjadi fungsi tambahan di mobil kalian atau engga di kendaraan kalian bukan cuma pajangan guys jadi lanjut lagi dan tentunya ini roof rack yang berfungsi juga gua ingetin ini berfungsi guys tapi kalian disini pasti nanya bang caranya naik ke atas kayak gimana mau naro barang di atas terus ngambil barangnya kayak gimana kan kerepotan guys tentunya gua juga udah siapin kalian bisa langsung cek disini dari sisi satunya ini ada tangga guys ya dan tangga ini berfungsi kalian mau naikin juga ya sok aja gitu jadi kalian bener-bener bisa ngambil barang kalian bukan cuman roof rack pajangan gitu guys kok gua rada emosi sedikit gitu hahaha bercanda bercanda no hard feeling guys jadi ini adalah sebuah satu konsep yang berfungsi banget menurut gua jadi kalian gak perlu takut kalau modif di earth auto concept itu cuman kayak mobil-mobil boneka yang cantik pajangan enggak guys ini kita bener-bener pertimbangkan fungsi dan budayakan sebelum memodifikasi tanya ke tuner kalian ini untuk apa kegunaannya fungsinya apa jadi jangan cuman looks doang guys kita harus bener-bener ini sama-sama demi Indonesia guys ya gua minta tolong nih jadi kita jangan bikin barang tuh yang dummy gitu ibaratkan kita tuh harus bener-bener kita emang capek menciptakan konsep tapi kalau gak berfungsi desain hanya sekedar desain buat apa itu menurut gua guys dan tentunya ini untuk menjawab pertanyaan kalian lagi guys nih kemarin ada yang bilang bang cara buka pintunya gimana mentok enggak ya ini buktinya pintunya masih bisa kebuka gitu jadi buat kalian-kalian kemarin bro sis yang komen tolonglah di vlog juga udah gua jelasin di vlog sebelumnya ini nih gak akan mentok dan gua punya mobil sliding door ngapain gua bikin patent jadi balik lagi ini ke masalah konstruksinya yang gua kemarin bilang gua menggunakan si engsel ini agar bisa apa nih gak tabrakan di si tangga ini dan udah gua ukur semua guys jadi ini tuh keluarnya jaraknya ini udah proper banget gitu dan gak mungkin ngerusak pintu kalian gua jamin gak usah hal seperti ini guys streaming aja gua rela-relain bikin walaupun bentuknya sama seperti OIM gua cetak gua bikin baru agar apa nih kalian lihat gapingnya antara ban ketemu trimming kalian lihat ini custom gitu mungkin di vlog sebelumnya gua juga udah kasih tau kalian ini custom semua trimming gua custom kenapa gua custom karena gua mau pake barang-barang gua tuh proper gitu yang tidak merusak ke gas rack sama ban tidak rusak trimmingnya juga lama-lama ketarik kancingnya kendor lama-lama lepas gitu itu bisa terjadi guys dan tentunya ini udah problem solve banget guys jadi ini udah fashion all function dan tentunya kalo kalian juga mau liat tuh mekanismenya semua udah berjalan dummy not a dummy ya ini bukan dummy banget dan tentunya tuh guys kalo gua bikin barang yang ibaratkan cuman dummy kalian liat gua malu gitu tempel stiker fashion all function gua malu banget gitu karena emang sebenernya ini mobil gua ciptain bener-bener untuk fungsi guys jadi semua yang gua ciptain itu pasti ada fungsinya dan bukan dummy dan tentunya kalo kalian mau liat aksen lampunya menyala seperti apa gua tunjukin kalian nih guys ini ada dua tombol saklar yang gua emang sengaja pake saklar itu gua umpetin di dalam eh di bawah sorry guys di bawah dashboard kenapa? karena barangkali ada orang yang iseng ya bahkan gua lagi nyuci nih orangnya iseng mencet-mencet tombol ga akan tau itu fungsinya untuk apa gitu dan tentunya emang gua seneng ngumpet-ngumpetin tapi tiba-tiba ada fungsi itu gua seneng banget jadi seperti ini guys ini kalo untuk yang pertama gua mungkin akan menyalakan lampu utama guys ini lampu utama yang ibaratkan delika itu itu sudah menggunakan proyektor ditambah dengan lampu yang kurang lebih eee 6000 kelvinnya itu lampunya delika putih warnanya bener-bener putih ga ada biru-birunya kalo biru itu bisa ke 8000 guys tapi ini bener-bener putih dan ditambah lagi kalo lampu dim kita lihat ini berwarna sama ya ditambah ini fog lamp fog lampnya oke ini fog lamp bawah lamp biasa bawaannya delika yang berwarna kuning tapi guys kalo kita ke daerah gunung kayaknya ini belum bisa menembus kabut guys jadi gua tambahin aksen pertama gua yaitu fog lampnya oke kita lihat tak jadi ini fog lamp berbasic 4300 kelvin ditambah dengan yellow lens jadi itu lebih bisa dikatakan di bawah 4300 mungkin 3000 atau engga 2000 kali guys ya karena gua disini bukan pengamat lampu juga yang jelas ini berfungsi banget untuk menembus dan memberikan gambaran tanahnya gitu yang kita akan lewati itu seperti apa dan untuk menggambarkan sebuah lokasinya gua memasang LED bar yang akan menyala seperti ini ya mudah-mudahan kamera masih bisa menangkap dan ini bakalan sangat terang guys kalian bisa lihat ini terang banget parah dan tentunya kalo nah parah kan ini gua terang banget sih guys lihat muka gua parah banget sih ini buat kalian-kalian yang artis-artis selebgram mau bikin tiktok atau engga mau apa mempromosikan barang-barang endorse sekali ya guys ya itu pake lampu ini sih keren sih ini kalian tuh lubang jerawat atau engga detail si produk itu bakal keliatan banget ini gua promosi sedikit ini terang banget guys gua matiin aja yang jelas ini mobil udah fungsi semua dari secara lampu dan aksesoris-aksesoris pendukung lainnya jadi menurut kalian gimana sebuah delika yang gua ciptakan untuk bisa berfungsi secara maksimal dan maskulin guys tentunya dan mungkin nanti kedepannya juga gua bisa bocorin dari sekarang bahwa ini adalah step 2 dari 4 until finish nih 4 guys jadi ini adalah stage 2 delika gua tentunya kedepannya juga bakal ada garapan yang lainnya makanya kalian stay tune aktifkan positive comment dan tentunya buat kalian gua minta pendapat delika seperti ini oke engga di mata kalian kalian boleh komen juga dan tentunya question and answer podcast nanti akan ada lagi jadi kalian kalo mau nanya-nanya soal kita disini aktifkan di komen aja guys gitu mungkin kalo cuplikan delika gua segini dulu karena eksterior dan kaki-kaki saja nih yang udah kita upgrade sampai detik ini dan tentunya kalo kalian yang mau nanya soal kayak kaki atau engga detil-detil kerjaannya kalian boleh ya ibaratkan apa nih liat vlog sebelumnya aja gitu itu ada semua dan detil banget so mungkin cuplikan gua vlog gua tentang delika Altiren ini segini dulu thank you for watching and be the best on it guys see ya 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 Jika ja ya 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 Terima kasih.